Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Menjadi orang tua tunggal, mungkin sudah hal biasa bagi Ayu Ting Ting. Apalagi, hal ini sudah dijalani Ayu Ting Ting kurang lebih 8 tahun lamanya. Sejak masih mengandung sang buah hati, Ayu Ting Ting memang sudah ditinggalkan suaminya, N.G. Baskoro. Namun, sekalipun sudah terbiasa menjadi orang tua tunggal, tentu saja ada di mana sang hiduan merasakan lelahnya hidup. Apalagi, sebagai artis, pelawak dan penyanyi, Ayu Ting Ting acap kali diterpagosip tak sedap. Bahkan, nyaris setiap hari ada saja isu miring yang menyangkut pautkan nama Ibunda Bilkis Humairah Razak tersebut. Tak heran bila pelantun lagu, Alamat Palsu, ini mulai mengakui ingin hidup layaknya ibu rumah tangga pada umumnya. Selain keluarga yang utuh, Ayu Ting Ting juga tak memungkiri ingin menghabiskan waktu untuk menemani anak-anaknya. Ya, sejak Ayu Ting Ting diterpagosip miring dan isu tak sedap, hal itulah yang kerap terbesit di benak ibu satu anak tersebut. Apalagi, hal buruk dan kontroversi yang menimpa Ayu Ting Ting ini dikabarkan dipengaruhi oleh rekan dekat sang biduan sendiri. Bak Serigala berbulu domba, rekan artis yang disebut-sebut menjadi dalang dibalik kehidupan pelik sang biduan akhirnya terungkap. Dikutip dari tayangan Youtube Robi Purba pada tanggal 13 Juli 2021 lalu, seorang indigo turut mengungkapkan siapa artis yang ingin menjatuhkan image dan martabat sang biduan. Sayangnya, pria indigo bernama Chandra itu tak mau membeberkan secara detail siapa artis tersebut. Menurut Chandra, selama ini karir Ayu Ting Ting yang kerap terganjal kurang lebih karena ada peran dari sosok artis tersebut. Masih ada artis yang menggunjing Ayu. Laki-laki lagi, Ayu sebenarnya tahu siapa cowok itu, kata Chandra. Kembali membeberkan ciri-ciri artis yang kerap menggunjing Ayu Ting Ting. Chandra menyebutkan bahwa Ayu sendiri sudah sangat tahu siapa pria tersebut. Sebab, dari mata cenayang sang indigo, Ayu Ting Ting pun sudah tak sabar dan ingin meledak saat menghadapi sosok tersebut. Dulu sempat suka, ada feel sama kak Ayu Ting Ting. Terus dianya, Ayu apaan sih lu? Kan udah punya keluarga. Terus kak Ayunya kayak lebih banyak yang sabar sama yang ini. Sebenarnya udah gak sabaran dia pengen meledak, bebernya. Sebenarnya kak Ayu sendiri tahu siapa orangnya. Ujar Chandra langsung dibalas senyum oleh Ayu Ting Ting. Ya, seolah membenarkan pernyataan Chandra, Ayu Ting Ting hanya tersenyum dan mengaku tak mau suuzon. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Jangan lupa like and share-nya ya.